Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ulas tuntas channel mengulas segala permasalahan secara tuntas kali ini kita membahas masalah cara menyambung bunga pinka agar dalam satu pohonnya bisa berbunga lebih dari satu jenis warna nanti di sini kita bahas bersama-sama secara detailnya bagaimana cara menyambung putih bunga pinka secara detailnya itu tadi ada contohnya bunga nah ini bunga pinka yang akan kita sambung nanti kita disini ada tiga macam warna sambung secara berurutan nanti ada tiga warna ada satu warna dan bagaimana yang potongannya yang atasnya tadi kita kita stek lagi agar nanti akan menjadi pingga baru tanpa perlu mengalui biji nah yang ini contohnya dan itu ada fotonya ini yang satu jenis dalam satu batang jadi nanti ada di atas terobosan baru yang di atas jenis yang beda dengan bawah jadi lebih bagus bisa juga nanti dibuat bonsai yang untuk tanaman yang pingga ini Mari kita simak cara pengambungannya ini yang setelah kita potong tadi bunganya kita coba menyesuaikan agar merahnya tidak kabur kita coba menyesuaikan agar merahnya tidak kabur batang yang kita potong tadi kita iris secara mendatar ke bawah kira-kira 1,5 cm untuk batang bawahnya dan ini untuk batang atasnya kita potong secara menyerung batang yang merupakan yang merupakan batang atasnya kita runcinkan nanti kita masukkan ke batang bawah usahakan batang atas dan batang bawah itu besarnya hampir sama diameternya agar nanti penampang batang yang kambiumnya betul-betul menyatu nah kalau saya ini agak kecil sedikit batang bawah dan batang atas ini cuma cara cara memasukkannya itu batang bawahnya itu diusahakan menampai di kambiumnya agak merapat ke pinggir artinya kambium dengan kambium atas dan bawah menyatu setelah itu nanti kita ikat dengan para filmnya agar di berat sebenarnya nggak perlu para film juga sih kita perlu pakai plastik bekas rombong kus gula bisa atau plastik eh yang tipis-tipis itu juga bisa plastik es kita iris kita iris sekitar setengah senti memanjang kalau ikat seperti ini ini kalau kalau nggak ada alternatif maksudnya tidak ada plastik para film cuma kalau ada plastik para film lebih mudah karena plastik para filmnya lebih elastis dan lengket jadi nggak perlu kita mengikatnya kembali yang kedua batang yang kedua kita potong lagi seperti yang pertama batang bawahnya kita iris lagi mendatar sekitar satu senti atau satu senti setengah nah ini kita sambung dengan warna putih kalau batang dasarnya tadi warna merah muda ya ini kita sambung warna putih warna ungu dengan warna ungu muda kita iris lagi meruncing ini kita iris lagi meruncing THD untuk mengirisnya jangan sampai jari kita kena iris sebenarnya kalau kita celatin benuknya rapi untuk keberhasilan sangat ini sangat besar kita putar-putar pelan-pelan karena batangnya ini agak agak kecil ya jadi kalau nggak hati-hati bisa patah kalau patah kan sia-sia kita menyambungnya sudah kita ikat nanti patah dan untuk batang atas ya kita cari yang lebih sehat agar nanti pertumbuhannya juga berhasilannya lebih besar ini kita sambung yang warna ungu muda kita iris dulu daun-daunnya yang ada di ujung batangnya agar mudah nanti kita iris menyerong menyerong irisnya santai aja ya jangan sampai berburu-buru nanti malah keiris batang utamanya terima kasih terima kasih terima kasih kita sambung dari batang bawah batang atasnya agak pelan-pelan kita putar bulan-pelan terima kasih terima kasih terima kasih nah sudah kita pastikan bahwa itu ikatan kita kuat lalu nanti kita potong daunnya agar mengurangi penguapan nah ini penampakan kalau dia jadi nanti warnanya beda-beda dalam satu batang ada warna putih ada warna ungu tua nah yang di ujungnya nanti ada ungu muda dan dasarnya warna merah jadi ada empat warna nantinya ada putih, ungu, ungu muda dan merah jadi dalam satu batang nanti ada empat warna sebenarnya bisa aja kita ngelanam dalam satu pot ada empat pohon cuman kan lebih gak lebih ini secara secara penampilan kurang bagus cuman kalau dalam satu batang ada empat warna kan untuk penampilannya lebih estetiknya bagus apalagi nanti dia berbentuk bonsai penampilannya agak bagus kita seleksi ya untuk pemotongan daunnya jadi nanti dipucuk kita sisakan daunnya sedikit bunga caulun biji itu potong aja nanti akan mengalami pembusukan karena bunga dan caulun biji itu akan mudah busuk nanti kalau busuk untuk keberhasilannya nanti malah berkurang nah setelah ini kita sungkup dengan plastik es ya agar penguapannya atau kelembapannya terjaga kita tutup kita tutup nanti kita ikat dengan karet agar tidak mudah mudah lepas sebenarnya kalau tidak diikat pun jadi cuman kalau nanti ada angin atau apa malah nanti terbang jadi lebih emangnya diikat selain itu juga serangga dan lainnya tidak bisa masuk nanti nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini bisa di tulis di komentar nanti insyaallah kita jawab kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang terlewatkan ingatnya pelan-pelannya agar tidak patah karena pingga ini agak mudah sekali patah kalau tidak betul-betul kita atau tidak hati-hati untuk mengikatnya nah ini dalam satu pohon ada empat warna jadi warna merah warna ungu warna putih warna ungu mudah nanti simak terus perkembangannya nanti saya update lagi 10 atau 20 hari ke depan bagaimana apakah berhasil atau tidak terletak tapi sebelumnya kita pernah juga nyambung ya jadi untuk pingga sendiri keberhasilan untuk sambung pucuk lebih besar karena biasanya kalau batang yang bisa bagetatipnya secara stick itu mudah seperti bunga kertas bunga kertas itu bisa kita sambung karena bunga kertas untuk berkembang bisa dengan batang jadi kalau bisa dengan batang bisa juga sambung itu keberhasilan yang lebih besar nah ini yang kedua ya kedua kita sambung juga ini warna merah ya merah muda nanti kita sambung dengan warna putih ini ini ada dua batang tunas ya jadi dalam satu batang ada dua pucuk nanti kita sambung pertama kita sterilkan dulu ya untuk mata pisah kita silet kita agar tidak terkontaminasi jamur atau bakteri lainnya karena jamur mudah sekali terserang pada pingga apalagi pingga impor kita potong lagi batang bawahnya nah ini yang yang ke satu oh ini satu aja ya cuman nanti jenisnya merah putih jadi bawahnya merah atasnya putih nah ini otonya cara nyambung untuk batang atasnya jangan dibuang ya nanti kita stick kembali ini kita iris mendatar ini penampakannya kameranya agak kabur ya karena ini kamera Sony bukan kamera HP cuman kamera khusus Sony yang versi dulu jadi untuk autofocus nya masih gak ada jadi susah untuk memfokuskan satu objek nya cuman lain kali kita perbaiki untuk untuk fokus nanti pakai kamera HP terima 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 yang bawah Hai dua pucuk nanti satu pucuk itu beda-beda beda warna jadi ada tiga warna nantinya dalam satu pohon hai 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 Terima kasih. 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 Hai ini sudah selesai ya untuk batang-batang yang ketiga ini putih jadi di atas putih di bawah merah selamat menikmati Hai seperti biasa kita siapkan lagi bahan Hai dan pisangnya kita sterilkan dengan alkohol kita potong lagi batang bawahnya nanti bentar jenisnya merah putih jadi di atas putih dibawah merah Hai kebersihkan dulu Hai tetap potong pelan-pelan Hai lalu batang atasnya kita simpan kita potong lagi mendatar kebawah sekitar satu setengah senti tetap ia setengah kita iris nyerong hati-hati mengiris kalau salah iris nanti akan luka jari kita selamat menikmati kita ikat dengan plastik parafelem plastik parafelem sendiri itu banyak dijual di online-online atau di toko laboratorium biasanya itu untuk menutup gelas Erlenmeyer atau gelas reaksi pelan-pelan kita ikat selamat menikmati setelah kita ikat nanti kita iris lagi batang atasnya nah ini warna putih ya ini warna putih batang bawahnya warna merah jadi cantik ya nanti kalau sudah jadinya nanti warnanya merah putih dalam satu batang kita potong daunnya agar mengurangi penguapan dan nanti untuk setelahnya kita bungkus lagi kita sungguh dengan plastik agar menegak kelembapan dari batang atas tersebut selamat menikmati selamat menikmati dan kita lihat selamat menikmati kita sungguh dengan plastik kalau bisa plastiknya agak besar sedikit gak apa-apa ya ini saya plastik es yang ukurannya 2 cm ini sudah jadi ini sudah jadi jadi atasnya warna putih dibawahnya warna merah ini kita cara cara menstack ya ini kita menggunakan roton app nanti sebagai perangsang akarnya pertama pasir itu kita sediakan untuk medianya kita siram dulu dengan air dengan cara disemprotkan siram air dengan cara disemprotkan di pasir tersebut kedua kita potong batang yang atas tadi kita rapikan kita buangin kecilnya yang bertunas kita seleksi ini kita potong terima kasih kenapa kita seleksi karena untuk stack sendiri kita gak perlu batang yang panjang-panjang dan untuk batang yang yang kecil-kecil itu buang karena itu rawan busuk nantinya panjang-panjang itu kita buang daunnya hanya kita sisakan sedikit tidak semuanya kenapa tidak semuanya karena dalam yang tersisa itu membantu metabolisme dia untuk tumbuh karena untuk stack dia proses untuk fotosintesis fotosintesis itu masih 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 berjalan jadi kalau dia sedikit kita sisakan dia untuk perkembangannya terlebih baik kenapa gak semua gak gak disisakan banyak daun karena untuk kebanyakan daun itu kemungkinan kalau dia ada daun muda ada daun yang terkontaminasi jamur itu mudah busuk jadi sedikit aja kita sisakan selain itu juga kebanyakan daun juga itu penguapannya lebih besar dibandingkan dengan sedikit ini kita jelupkan ke narutan pasta dari rotun aptest rotup namanya rotup untuk rangsang rangsang akar itu bagus juga untuk nanti pencangkukan nanti setelah kita celupkan kita uleskan kita tunggu sampai kering kira-kira 15 menit jadi kalau kita tunggu 15 menit sampai dia meresap dan betul-betul kering ini rotup ini itu sudah mengandung anti jamur jadi gak perlu lagi kita pakai larutan atau pas tepung anti jamur karena disitu sudah ada anti jamur nah ini kita tunggu 15 menit sampai kering sampai meresap nah ini sudah 15 menit dan batangnya sudah kering lalu kita tancap di media pasir yang sudah kita siram dengan air cara menancapkannya cukup ditancapkan di pasir tersebut karena tekstur pasir itu lembut tidak padat jadinya untuk akarnya nanti cepat nanti kita seminggu nanti kita kontrol seminggu atau lima hari nanti kita kontrol sampai nanti berakar jadi untuk mengontrolan itu lima hari dulu kita kontrol jadi kalau sudah berakar nanti cepat cepat aja kita pindahkan karena kita cepat memantahkan nanti kalau lambat dia cendung lebih cepat mati karena untuk pasir tersebut tidak ada emsor haranya dia hanya untuk membantu pemancingan akar untuk emsor hara tersebut tidak ada tersedia disana jadi kalau dia lambat kita pindahkan ke media kompos atau tanah kita akan mati kenapa tidak tanah sekalian karena tanah itu banyak mengandung bibit-bibit jamur yang dapat mengganggu jadi kalau tanah yang sudah akan mudah nanti mati ini cukup sekian dulu video dari saya kalau ada komen atau pertanyaan bisa ditinggalkan di komen sampai jumpa di video selanjutnya nanti kita siarkan lagi perkembangannya dalam 15 10 atau 15 menit 15 hari ke depan jadi jangan ketinggalannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.